Intro Viralnya lagu remix Sikok Bagi Duo yang dinyanyikan Meli Deddy di kota Lubuk Linggao menjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap lagu tersebut sebagai hal yang biasa. Namun banyak juga masyarakat yang menganggap lagu Sikok Bagi Duo yang dinyanyikan Meli Deddy tersebut berkonotasi negatif. Bahkan, MUI Lubuk Linggao mengecam lagu tersebut karena lagu Sikok Bagi Duo ini identik dengan gemerlapnya dunia hiburan malam. Meli Deddy mengaku meminta maaf kalau lagu Sikok Bagi Duo yang dinyanyikannya di acara hajatan di wilayah Lembak Bekulu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Menurutnya, bila berhenti total, Meli Deddy tidak bisa karena profesinya merupakan seorang MC. Mungkin ke depan dia akan mencari cara lain dan melakukan pemilihan kata-kata yang lain. Sementara, terkad video itu, Viral bukan dirinya yang meminta. Dirinya tahu-tahu videonya saat nyanyi di Lembak Bekulu Viral. Setelah 4-5 hari kemudian dirinya baru tahu kalau videonya viral. Paca Viral Meli Deddy mengaku cukup sedih karena ada beberapa netizen di media sosial menghujat dirinya begitu dalam. Sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Kemudian, masalah lirik Sikok Bagi Duo. Meli Deddy mengaku dari didengarnya dari biduan-biduan organ. Dirinya cuma menyambungnya saja. Dirinya tidak tahu artinya apa yang sebenarnya. Sebagai MC, Meli Deddy mengaku hanya merangkainya saja. Kalaupun ada asumsi mereka netizen yang negatif berarti mereka lebih paham. Hai pemisah selipopu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.